Hari ini Iris Bella Cungguk Amarzoni bawa surat cerai didampingi Ketua Taris. Terima kasih telah menonton! Amarzoni dikebarkan dihadiahi surat cerai oleh istrinya Iris Bella. Hal itu terungkap melalui unggahan kanal Youtube Best Kiss. Dengan judul, Hari ini Iris Bella Cungguk Amarzoni sambil bawa surat cerai. Pada konten tersebut juga dilengkapi dengan thumbnail dengan kolosofoto Iris Bella menunjukkan surat dengan latar Hotman Paris. Didampingi Hotman Paris, Iris Bella Cungguk Amarzoni bawa surat cerai. Demikian keterangan yang tertulis pada cover video berdurasi 2 menit 2 detik itu. Video dengan link Youtube tersebut sudah disaksikan 8.208 kali. Lantas benarkah Iris Bella membawa surat cerai untuk Amarzoni? Berdasarkan penelusuran tim Suara Denpasar, pemilik konten mengawali pemaparannya mengenai kronologi penangkapan Amarzoni di kediamannya di kawasan Sentul, Jakarta Barat. Iris Bella merupakan istri dari aktor berusia 29 tahun tersebut dikabarkan telah menjemuk Amarzoni sambil membawa surat cerai didampingi oleh Hotman Paris. Menurut pemilik konten, hal itu dikutip dari sejumlah sumber yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, untuk thumbnail video tersebut jelas bahwa foto Iris Bella dan Hotman Paris itu tidak sedang bersama alias hanya editan. Dalam video tersebut, tidak ditunjukkan bukti valid mengenai Iris Bella yang menggandeng Hotman Paris guna menuntut cerai Amarzoni. Sementara itu, dikutip dari metrosuara.com, diketahui Iris Bella memang sudah menjenguk Amarzoni. Namun tidak ada pembicaraan mengenai perceraian. Iris Bella hanya memohon doa dan meminta maaf kepada masyarakat atas kasus yang mencerat suaminya tersebut. Iris Bella pun meminta izin untuk melanjutkan kesehariannya. Sebagai seorang ibu mengurus anak-anak dan sambil memperbaiki tanggungjawab, saya terhadap pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini, katanya. Dengan penjelasan tersebut dapat dipastikan, konten berjudul hari ini Iris Bella Junguk Amarzoni sambil bawa surat cerai, merupakan informasi bohong atau hoax. Temui Amarzoni dibalik jeruji besi, Iris Bella buka suara. Saya memutuskan untuk... Baru-baru ini Amarzoni tengah menjadi perbincangan publik lantaran dirinya ditangkap polisi karena kasus narkoba. Untuk yang kedua kalinya, Amarzoni kembali terjerat ke dalam kasus narkoba hingga membuat banyak pihak terkejut, terutama sang istri, Iris Bella. Pasalnya Iris Bella yang telah lama tak terlihat datang untuk menemui suaminya, kini ia datang berkunjung. Iris Bella menyampaikan permintaan maaf atas nama pribadi dan juga keluarga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, ujar Iris Bella. Tahannya itu dirinya juga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Terlebih lagi, Iris Bella mengungkapkan bahwa ia dan keluarga sangat menghormati dan juga mempercayai proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Saya dan keluarga memutuskan untuk menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak yang berwenang. Saya dan keluarga betul-betul mau hormati mempercayakan semuanya yang sedang berjalan ini dengan ketentuan yang berlaku, kata Iris Bella. Di sisi lain, dirinya juga meminta doa agar diberikan kekuatan dan juga kesehatan dalam melewati ujian ini. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan dan kesehatan. Semoga bisa melewati ujian ini, ujarnya. Terlepas dari peran istri, Iris Bella juga mengatakan bahwa dirinya ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu yang akan mengurus anak-anaknya. Bahkan dirinya juga mengatakan bahwa akan memperbaiki tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu dan mengurus anak sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Tandas Iris Bella Iris Bella Hamil anak ketiga usai Amar Zoni kena kasus narkoba. Publik tengah dihegokan dengan kasus Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba. Di tengah isu itu muncul kabar kalau istrinya Iris Bella tengah hamil anak ketiga. Soal isu Ibel hamil lagi gimana bang? Tanya salah satu awak media kepada Aditya Zoni. Adik dari Amar Zoni seperti dikutip dari tayangan Youtube Intense Investigasi. Mendengar pertanyaan itu Aditya Zoni lantas membantah kalau kakak iparnya tengah mengandung. Nggak, nggak hamil dari mana itu? Nggak kok jawab Aditya Zoni dikutip dari suara denpasar jaringan suara.com. Ia juga menjawab soal rumor yang mengatakan kalau rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella tengah berantakan. Pasalnya Iris Bella belum sempat menjemup sang suami yang ditangkap karena kasus narkoba. Aditya Zoni pun mengungkapkan alasan mengapa Iris Bella tak kunjung menjemup Amar sampai saat ini sang suami ditangkap polisi. Ia juga menyayangkan soal banyaknya berita bohong mengenai rumah tangga sang kakak. Kak Ibel Alhamdulillah baik-baik aja cuma memang tidak jenguk karena kan banyak di media-media sana yang ngawur beritanya. Kayak kak Ibel begini-begini itu bohong ya kata Aditya Zoni. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton